Satu-satunya pihak yang digugat atau menjadi termohon istilahnya ya dalam sengketa pemilu tentu kami harus mempersiapkan segala sesuatunya Satu-satunya pihak yang menjadi termohon atau tergugat adalah kabin pusat dan kemudian satu-satunya objek gugatan adalah Hari ini hari ahad tanggal 24 Maret tahun 2024 sebagaimana monitoring atau pemantuan kami sampai dengan jam saya bicara ini ada dua perkara untuk perselisihan hasil pemilu presiden kemudian yang kedua ada 259 perkara untuk perselisihan hasil pemilu DPR dan DPRD kemudian yang ketiga ada 12 perkara untuk pemilu DPD tolong saya dibantu jumlah ya kalau 12 ditambah 2 itu berarti 14 ya 14 ditambah 259 itu berarti 273 perkara nah kalau dibanding dengan pemilu 2019 yang lalu yang mendaftarkan perkara itu ada 340 perkara cuman saya belum tahu apakah data yang saya baca per jam ini itu sudah final atau masih ada pengadministrasian dari MK yang belum diunggah ke websitenya MK tapi setidaknya yang saya sampaikan adalah yang mutakhir yang saya baca sebelum saya bicara di sini nah kami tentu saja sebagai satu-satunya pihak yang digugat atau menjadi termohon istilahnya ya dalam sengketa pemilu tentu kami harus mempersiapkan segala sesuatunya satu-satunya pihak yang jadi termohon atau tergugat adalah KPU pusat dan kemudian satu-satunya objek gugatan adalah SKKPU atau keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 kemarin tentang penetapan hasil pemilu secara nasional nah malam ini malam ini hari ini hari ahad tanggal 24 Maret 2024 malam ini KPU mengumpulkan KPU provinsi dan KPU kabupaten kota seluruh Indonesia untuk mempersiapkan persidangan-persidangan dalam sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi kami juga sudah menyiapkan sejumlah advokat yang nanti akan menjadi kuasa hukum KPU dalam persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi dan dalam rangkanya ketika kami mengumpulkan membuat rapat kerja dengan KPU provinsi dan kabupaten kota nanti juga sambil mengidentifikasi daerah mana saja lokusnya ya atau tempatnya misalkan di provinsi mana kabupaten mana yang kena sengketa dan kemudian untuk jenis pemilu yang mana supaya kemudian setelah rakor ini nanti teman-teman KPU provinsi dan kabupaten kota bisa menyiapkan apa namanya masalahnya apa kemudian yang kedua alat buktinya yang harus dipersiapkan apa dan kemudian membuat catatan kronologis mulai dari kegiatan penyediaan logistik, pemungutan suara, di TPS masing-masing kemudian rekapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten kota sampai tingkat provinsi ini kita lakukan dalam rangka untuk mengantisipasi apa namanya atau mempersiapkan nanti kalau sudah dimulai persidangan apa namanya sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi Belum, kami kan baru membaca dari website atau lamanya Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi kan mengupdate atau memutahirkan data tentang ada berapa perkara, kemudian perkara nomor berapa itu nanti kan baru mendaftar nah setelah mendaftar nanti Mahkamah Konstitusi nanti silahkan teman-teman bisa memeriksa hukum acara di Mahkamah Konstitusi nanti Mahkamah Konstitusi akan memeriksa dokumen-dokumen tersebut atau permohonan-permohonan tersebut apakah layak untuk disidangkan atau tidak nanti yang tidak layak kemudian Mahkamah Konstitusi akan membuat putusan namanya dismissal, tidak bisa diteruskan dan juga nanti dari situ akan ketahuan perkara apa saja atau perkara mana saja yang dilanjutkan dengan register jadi kan nanti yang tidak memenuhi syarat kan tidak diregister oleh MK dan kemudian yang memenuhi syarat secara formal akan diregister oleh MK dan perkara-perkara yang diteruskan itu diteruskan dalam persidangan hanya perkara yang diregister oleh Mahkamah Konstitusi nah sekarang kita belum sampai pada level perkara mana yang diregister oleh Mahkamah Konstitusi jadi kita belum tahu pastinya nanti finalnya ya berapa perkara yang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dan ketika pemeriksaan itu nanti perkara yang diregister juga Mahkamah Konstitusi akan memeriksa apakah layak atau tidak untuk lanjut dalam pemeriksaan pembuktian jadi yang tidak layak kemudian masuk kategori dismissal dan tidak dilanjutkan dan nanti kemudian mana-mana perkara yang akan dilanjutkan nanti setelah dalam persidangan-persidangan seingat saya ya seingat saya di pemilu 2029 kemarin perkara yang didaftarkan perkara yang didaftarkan itu ada 340 perkara kemudian perkara yang lanjut kepada pemeriksaan pembuktian itu ada 122 perkara nah ini kan kita belum tahu dari berapa ini 2 pemilu presiden ada 2 perkara DPD ada 12 DPR DPR di provinsi ada 259 total 273 perkara itu kita belum tahu perkara mana saja nanti yang diregister oleh Mahkamah Konstitusi dan kami akan KPU akan berkirim surat kepada Mahkamah Konstitusi untuk memohon apa namanya konfirmasi apakah ada perkara maksudnya ada perkara itu yang diregister gitu ya kemudian kalau ada perkara perkara mana saja yang kemudian diregister dan dilanjutkan dengan persidangan sehingga kemudian fix bagi kami mempersiapkan daerah-daerah yang ada perkara yang diregister oleh Mahkamah Konstitusi dan bagi daerah baik provinsi maupun kabupaten kota untuk berbagai macam terutama pemilu ini ya pemilu DPR di provinsi dan kabupaten kota kalau tidak ada perkara yang diregister maka nanti kami akan mengirimkan surat kepada KPU provinsi dan kabupaten kota untuk dapat melanjutkan tahapan berikutnya yaitu penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih, tapi kalau sekarang kan belum bisa, karena kita belum mengetahui perkara mana saja yang diregister oleh di Mahkamah Konstitusi untuk menjadi perkara yang disidangkan dalam persilisan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi untuk kuasa hukumnya itu siapa pak? nanti ya, belum kita tentukan pastinya tapi kita menyiapkan mengantisipasi untuk berbagai macam jenis pemilu sengketa pemilu ada pemilu presiden ada pemilu DPR, DPRD dan pemilu DPD yang jelas berdasarkan pengalaman kemarin 2019 itu yang kita gunakan pembagiannya untuk pemilu DPRD dan DPRD adalah partai, maksud saya nanti ada tim yang menangani partai apa karena partai itu kan akan sengketanya kan ada pemilu DPRRI pemilu DPRD provinsi, pemilu DPRD kabupaten kota, jadi pembagiannya lebih memudahkan kalau klasternya atau pembagiannya adalah pembagian per partai ini kan ada puluhan komisioner baru yang terpilih, yang dilantik hari ini sementara untuk menghadap, mereka yang akan menghadapi sengketa besok sementara yang mengetahui persis dinamika kemarin kan komisioner sebelumnya ini gimana mas? kalau kita periksa dari 37 KPU kabupaten kota dan 1 KPU provinsi ini boleh dikatakan di semua KPU ada ada incumbent atau ada anggota yang periode kemarin entah 2, entah 1, entah 3 itu ada, sehingga memori kelembagaan juga tersedia lah demikian juga kan sekretariat KPU-nya masih tetap, sehingga memori pelaksanaan pemilu dalam arti mulai dari pemungutan suara sampai rekapitulasi dokumen-dokumennya ada dan kalaupun misalkan ada KPU kabupaten yang sama sekali tidak ada yang incumbent itu kalau saya periksa kalau kita periksa diantara anggota itu ada yang semula PPK misalkan panitia pemilihan kejamatan atau panitia pemilihan distrik di Papua misalkan ada juga yang bersel dari bawah selu kabupaten sehingga tahulah dinamika kepemiluan di daerahnya masing-masing yang nanti jadi bahan untuk mempertahankan apa namanya, dalam segitu hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi saya Rahmat Ibrahim saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya selamat menikmati selamat menikmati